Imam tanpa bayangan jilid sebelas. Ucapan Kong Yoheng sedikit pun tidak salah, sahut seseorang di antara para jago yang hadir dengan suara serak bagaikan tong bobrok. Aku rasa di daratan Tionggoan dewasa ini tiada seorang pun yang cocok untuk menduduki kursi jabatan tertinggi itu kecuali kalian suami istri berdua. Ucapan orang ini terlalu terang-terangan dan menyolok sekali, seketika itu juga memancing rasa benci dan tidak puas di kalangan sebagian besar para jago. Ketika semua orang menoleh ke arah si pembicara tadi, maka segera dikenalilah orang itu sebagai si tangan kilat Imbu Kye dari Partai Hong Tong Pei, seorang lelaki kekar berwajah penyakitan segera mendengus dingin, sambil berjalan menghampiri Imbu Kye. Si tangan kilat tersebut tegurnya dengan suara keras. Manusia macam apakah kau ini HMM? Berani betul sembarangan kentut di sini. Si tangan kilat Imbu Kye menoleh dan memandang ke atas wajah berwajah penyakitan itu, tapi sedetik kemudian ia sudah gemetar keras karena ketakutan, ia merasa betapa tajam dan seramnya pandangan metu orang itu sehingga membuat jantungnya berdebar keras. Tapi ia pun tak mau unjuk kelemahan di hadapan orang, segera dengusnya dingin. Siapa kau? Berani betul mengutarakan perkataan yang begitu tak tahu diri terhadap diriku? HMM, terhadap manusia hina seperti kau rasanya aku tak usah tahu diri atau sungkan-sungkan lagi. Si tangan kilat Imbu Kye meraung besar, sebuah telapak tangannya segera dibabat datang. Dengan julukannya sebagai si tangan kilat, serangannya ini boleh dibilang dilancarkan dengan kecepatan yang luar biasa, sekali berkelebat tahu-tahu angin pukulan sudah melanda datang. Siapa sangka lelaki kasar yang membungkam selama ini memiliki tenaga luekang yang amat tinggi, sedikit badannya mengigos tahu-tahu bayangan telapak lawan sudah berhasil dihindar, tangannya menyambar dan kali ini tubuh Imbu Kye si tangan kilat itulah yang tersambar dan terlempar ke tengah udara, bentaknya. Enyah kau dari sini. Di bawah sorot cahaya lempu, tampaklah tubuh si tangan kilat Imbu Kye meluncur sejajar di tengah udara dan langsung meluncur ke arah bangunan pagoda di tengah telaga itu persis melayang turun di hadapan sepasang iblis dari samudera Sengsut Hei. Im Heng, jangan gugup aku segera datang menolong, bentak siak kaksin Mokong Yoleng dengan suara keras. Kakinya bergeser selangkah ke depan diikuti telapak tangannya menyambar ke tengah udara, terhisap oleh segulung tenaga yang maha hebat seluruh tubuh Imbu Kye si tangan kilat itu sudah meluncur ke arah tangannya. Dalam pada itu air muka Imbu Kye telah berubah jadi pucat piah sebagaikan mayat, sepatah katapun tak sanggup ia utarakan keluar. Sambil menurunkan tubuh si tangan kilat Imbu Kye ke atas tanah, Kong Yoleng tertawa seram dan berkata, Sungguh lihai ilmu silat yang dimiliki hengtai ini. HMM, HMM, kau berani menimbulkan gara-gara di dalam perkampungan Taibie Sancung kami, bukankah hal itu berarti pula tidak memandang sebelah mata pun terhadap orang-orang yang ada di dalam perkampungan Taibie Sancung, sekarang mumpung. Berada di hadapan para jago dari kolong langit aku hendak menuntut keadilan dengan dirimu. Cies perkampungan Taibie Sancung terhitung manusia-manusia macam apa jengek lelaki kekar itu dengan suara ketus, sedikit pun tidak nampak rasa jari di atas wajahnya. Seandainya to'ahnya jari terhadap kalian sepasang iblis dari samudera Sengsut Hei, tidak nanti aku bisa datang kemari. Kriying, kriying. Dua rentetan sentilan irama HMM bergema memenuhi angkasa, sambil mendengus dingin si iblis HMM kumalah hijau maju dua langkah ke depan, kelima jarinya mencekal di atas senar HMM sementara matanya dengan sorot cahaya tajam mengawasi lelaki itu tanpa berkedip serunya. Siapa kau? Kalau kau berani mencari gara-gara di dalam perkampungan Taibie Sancung ini berarti kau mencari penyakit buat diri sendiri. Kepandayan permainan HMM yang kau miliki dan disebut-sebut sebagai mahasakti dari kolong langit itu sudah lama pernah ku coba kelihayannya, ujar lelaki dengan wajah dingin. Huuu kalau hanya ingin mengandalkan kekuatan dari kalian sepasang iblis dari samudera Sengsut Hei, tak nanti bisa mengapa-apakan diriku. Ia merandek sejenak, kemudian hardiknya keras-keras, cepat panggil Hoa Petuo suruh keluar. Sikap serta tingkah lakunya yang sombong serta jumawa ini kontan membuat Seng Tiong yang berdiri di belakang Cia Kak Sin Mokong Yuoleng mencak-mencak saking kusarnya, sambil berkau-kau marah teriaknya. Keparat cilik, kau anggap nama Hoa Petuo pun bisa kau sebutkan dengan senaknya. Sembari berseru badannya menerjang ke depan, dengan melangkah di atas gulungan ombak pada permukaan telaga ia langsung menyerbu tubuh lelaki kekar itu. Sebuah pukulan diiringi. Deruan angin serangan yang amat tajam kontan dilancarkan menghajar dada lawan. Haaah, 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 cintiong, kalau aku tidak membiarkan kau mati di sini, maka aku tak akan terhitung manusia berdarah dingin, serulah lelaki itu sambil tertawa terbahak-bahak. Tampak tubuhnya berkelit dengan enteng ke samping lalu mundur lima depa ke belakang sambil mendengus dingin. Telapaknya membabat keluar, segulung hawa desiran yang luar biasa dasyatnya dengan cepat menyapu ke arah depan. Cintiong sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap lelaki ini, ketika dilihatnya angin pukulan lelaki tersebut kendati sangat dasyat namun tidak lebih hanya terbatas sebagai seorang jago kelas satu segera tertawa dingin. Tidak ada hentinya. Mendadak tubuhnya menjongkok ke bawah, dari kepalan serangannya berubah jadi pukulan telapak, menyongsong datangnya gulungan angin pukulan itu ia sambut dengan keras lawan keras. Bla'am. Di tengah udara terjadi suara ledakan amat dasyat yang menggetarkan seluruh permukaan bumi, para jago yang memenuhi tepi telaga itu seketika merasakan telinganya mendengung keras, begitu dasyat hasil bentrokan tersebut sehingga membuat ujung baju semua orang tertiup kencang dan berkibar tiada hentinya. Cintiong mundur dengan sempoyongan, namun sambil tertawa tergelak segera serunya kembali. Keparat cilik, seranganku kali ini akan mencabut selembar jiwa anginmu. Ia tarik napas dalam-dalam, mendadak telapak kanannya diangkat ke tengah udara. Segera lapat-lapat dari atas telapak tangannya itu muncul selapis hawa hitam yang tebal, kemudian perlahan-lahan ditabukkan ke atas tubuh lelaki tersebut. Airmuka lelaki itu berubah membesi, selintas pikiran dengan cepat berkelebat dalam benaknya, ia berpikir. Seumpama kata aku hendak membinasakan diri Cintiong maka aku harus menggunakan kesempatan dikala ia belum tahu siapakah diriku, melancarkan serangan dengan ilmu tayang samsiye dengan demikian sebelum ia sadar siapakah aku tubuhnya sudah hangus termakan oleh serangan dasyatku itu. Ingatan tersebut bagaikan sambaran kilat cepatnya berkelebat dalam benaknya, buru-buru ia himpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya ke atas telapak kanannya, kemudian hawa murni yang ada di dalam tubuh diatur mengelilingi badan sebanyak satu kali, tubuhnya maju tiga langkah ke depan dan telapak kanannya dibabat ke bawah secepat kilat. Mendadak sekilas cahaya merah membara yang amat menyilaukan mata memancar keluar dari balik telapak lelaki kekar itu, begitu tajam pukulan cahaya merah membara itu sampai membuat pandangan Cintiong terasa kabur, ia tak tahu kepandaian apakah yang sedang dipergunakan pihak lawannya. Kedua belah pihak sama-sama menghimpun segenap kekuatan yang dimilikinya ke atas telapak, kemudian pada saat yang bersamaan mendorongnya ke arah depan. Belah Aam Segulung aliran hawa panas yang menyengat badan meluncur ke depan menghapuskan gulungan angin serangan Cintiong yang dasyat dan langsung menerjang ke atas dadanya. Ia menjerit ngeri, suaranya seram menyayatkan hati, tubuhnya yang tinggi besar berkelejutan beberapa kali di atas tanah bagaikan ayam yang baru disembelih kemudian menggelep tak tak berkutik dan melayanglah selembar jiwanya menghadap Raja Akhirat. Segumpal darah kental berwarna merah ke hitam-hitaman meleleh keluar dari tujuh lubang inderanya, sebuah bekas telapak tangan yang nyata tertera tepat di atas dadanya, pakaian yang hangus. Terbakar menyiarkan bau sangit yang memualkan, ditinjau dari tanda-tanda tersebut jelas sekali menunjukkan bila kematiannya adalah disebabkan karena terbakar oleh hawa panas yang luar biasa. Kematian Chen Tiong dalam keadaan mengerikan ini menggetarkan hati seluruh jago lihai dari pelbagai partai yang hadir di tempat itu, siapapun tak bisa menduga kepandaian silat apakah yang telah dipergunakan lelaki itu untuk melakukan pembunuhan tersebut, bahkan tak seorang pun yang tahu lelaki kekar itu berasal dari perguruan atau partai mana. Tapi dalam hati kecilnya pada saat bersamaan mempunyai satu pendapat yang sama, mereka pada berpikir. Sejak kapan di dalam dunia persilatan telah muncul seorang jago lihai seperti ini? Baik si iblis sakti berkaki telanjang Kong Yoleng maupun si iblis hiyamku malah hijau miliok nima pada saat yang bersamaan sama-sama dibikin tertegun dan melengak oleh peristiwa yang terjadi di luar dugaan ini, mimpi pun mereka tak pernah menyangka kalau lelaki kekar yang selalu membungkam dan jarang berbicara itu ternyata memiliki kepandaian silat yang maha dasyat dan maha sakti. Bibir Kong Yoleng bergetar tiada hentinya, terdengar ia bergumam seorang diri dengan suara lirih. Tia yang sinkang. Tai yang sinkang. Hei tua bangka sialan, apakah kau bilang bentak miliok nio dengan nada gusar? Kepandaian tersebut adalah ilmu silat Tai yang sem siye. Sahut Kong Yoleng dengan wajah berubah hebat. Apa iblis hiyamku malah hijau maju selangkah ke depan? Kepandaian tersebut adalah ilmu sakti Tai yang sem siye. Ia tak habis mengerti dan tak dapat menduga manusia kangow manakah yang sanggup menggunakan ilmu Tai yang sinkang yang tersohor karena keganasan serta kedasyatannya itu, biji. Matanya langsung berputar dan dialihkan ke atas tubuh lelaki kekar itu. Dalam pada itu ketika Kului menyaksikan Chen Tiong menemui ajalnya dalam keadaan mengerikan di tangan kekar itu, bagaikan orang sinting segera berteriak-teriak keras, tanpa berpikir panjang ia segera menerjang ke arah tepi telaga. Keparat cilik serahkan nyawamu, raungnya dengan penuh kegusaran. Si iblis sakti berkaki telanjang Kong Yoleng jadi sangat terperanjat ketika menyaksikan perbuatan Kului, buru-buru hardiknya dengan suara berat. Kului, ayo cepat kembali ke sini. Jago lihai dari laut Seng Sudhoi ini tidak malu disebut gembong iblis yang tersohor di kolong langit, ia tahu kemunculan lelaki kekar secara mendadak di tempat itu pastilah bukan disebabkan oleh karena suatu persoalan yang sederhana, karena itu sambil menekan hawa amarah serta kobara napsu membunuh yang berulang kali memancar ke dalam benaknya, dengan gesit meloncat ke muka. Karena dibentak oleh iblis tersebut terpaksa Kului mundur dua langkah ke belakang, sementara sorot matanya dengan penuh diliputi napsu membunuh menatap lelaki kekar itu tanpa berkedip. Kului, terdengar lelaki kekar itu menjengek sambil tertawa dingin tiada hentinya. Apakah kau pun ingin coba menjajal kepandayan silatku? Kong Yoleng segera tertawa dingin, serunya ketus. Dengan andalkan kepandayan silat yang kau miliki sekarang, tidak sulit bagimu untuk angkat nama di pelbagai tempat, tapi seandainya kau ingin menjual legak di dalam perkampungan Tai Biye San Chung ini. HMM, HMMM, maka perhitungan siapuamu itu merupakan suatu kesalahan yang amat besar. Cuu, lelaki kekar itu meludah ke atas lantai. Kong Yoleng terus terangku beritahukan kepadamu, aku adalah Toa Suheng. Dari si pendekar jantan berkapak sakti C.E. Tian Gak, setelah menemui ajalnya terkena tangan keji dari Hoa Pek Tuo serta Kiu Boan Toh Sidukun sakti berwajah seram, maka ini hari sengaja aku datang kemari untuk menuntut balas. Kong Yoleng melengak, ia tidak menyangka setelah kematian dari Pek In Hui muncul seorang jago yang bernama C.E. Tian Gak, dan sekarang muncul lagi seorang kakak seperguruan dari C.E. Tian Gak. Di balik peristiwa ini sebenarnya apa yang telah terjadi? Dengan wajah tercengang segera tegurnya. Kau adalah kakak seperguruan dari C.E. Tian Gak, Iblis ini segera tertawa dingin. Sekalipun maksud kedatanganmu kemari adalah untuk menuntut balas, sudah semestinya kalau kau datang secara terang-terangan dan belak-belakan, tindakanmu membunuhi manusia yang ada di dalam perkampungan Tai B.E. San Chung termasuk tindakan dari seorang Eng Hiong Ho Han macam apa. Mumpung berada di hadapan para jago dari seluruh kolong langit, aku akan menuntut keadilan dari dirimu. Mendengar ucapan tersebut lelaki kekarta disegera mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 haaah. Kongoleng, siapapun tahu bahwakah serta Hoa Pek Tuo mempunyai ambisi besar untuk menguasai seluruh dunia persilatan, ini hari kecuali aku datang untuk menuntut balas di samping itu akan ku beberkan pula semua niat busuk serta rencana busuk kalian kepada seluruh umat bulim. Sekujur badan Kong Yoleng bergetar keras, segera pikirnya, haaah, 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 haaah. Rupanya persoalan kami yang berhasil diketahui. Bangsat ini terlalu banyak, malam ini andai kata ia berhasil membeber semua rahasia dan rencana besar perguruan liu sahbun kami ke seluruh dunia, kerja susah payahku selama hampir 20 tahun lamanya ini bukankah akan sia-sia belaka? Bahkan mungkin saja malah akan memancing rasa permusuhan dari orang-orang pelbagai partai terhadap diriku. Bagaimanapun juga aku tak boleh melepaskan keparat cilik ini berlalu dari sini dalam keadaan hidup, tapi aku pun tak dapat membinasakan dirinya di hadapan orang banyak, lalu, lalu, apa yang harus ku lakukan demi menyelamatkan karirku ini? Sementara gembong iblis ini masih berputar otak untuk mencari jalan bagaimana caranya melenyapkan lelaki kekar ini, mendadak di tengah kegelapan malam yang mencekam seluruh jagad berkumandang datang suara tertawa dingin yang menggidikan hati, diikuti munculnya seorang manusia berkerudung hitam meluncur ke dalam kalangan. Begitu munculkan diri manusia berkerudung hitam itu langsung ayunkan telapak tangannya mengirim satu babatan dasyat ke arah lelaki kekar tersebut. Menyaksikan munculnya manusia berkerudung itu, Kong Woleng jadi sangat kegirangan, pikirnya. Hoa Pek Tuo benar-benar seorang manusia luar biasa, ia tahu kalau aku tak dapat turun tangan secara terang-terangan, ternyata ia bisa muncul dengan jalan menyaru untuk melenyapkan bangsat sialan ini. Sementara itu pertarungan di tengah kalangan berlangsung dengan serunya, dalam sekejap mata lelaki kekar itu telah saling bertukar pukulan sebanyak 19 jurus dengan manusia berkerudung hitam itu, tapi untuk beberapa saat lamanya siapapun tak sanggup untuk membinasakan pihak lawannya. Mendadak lelaki kekar itu menghindar lalu mundur ke belakang, bentaknya keras. Kau adalah Hoa Pek Tuo. Sinar mati manusia berkerudung hitam itu berkilat bengis, sekujur tubuhnya bergetar keras tapi sambil tertawa seram serunya. HMMM, HMMM siapakah Hoa Pek Tuo itu? HMMM, bukankah kau takut aku membongkar niat busuk kalian di hadapan umum maka sekarang berusaha untuk melenyapkan diriku. Dari muka bumi? Hoa Pek Tuo dari sorot matamu aku sudah tahu akan perasaan hatimu saat ini. HMMM, Kepara Cilik, tiada gunanya banyak bacot di tempat ini. Rupanya manusia berkerudung hitam itu merasa teramat gelusar oleh tingkah laku lawannya, sambil membentak keras tubuhnya segera meloncat ke depan, telapak kirinya sambil berputar membentuk satu lingkaran busur segera dihantamkan ke depan, sementara telapak kanannya dengan jurus Ngoteng Keisan atau Ngoteng membuka gunung membabat tubuh lawan. Dengan sebat dan gesit lelaki kekar itu berkelejit ke tengah udara, setelah berhasil menghindarkan diri dari dua buah serangan lawan, tubuhnya berjumpalitan di tengah udara kemudian kaki kiri dan kaki kanannya secara mendadak melancarkan tendangan berantai. A-a-a-ah dia, mendadak si iblis HMMM kumalah hijau menjerit lengking. Dia adalah Pek Inhui. Mendengar jeritan itu lelaki kekar yang sedang melangsungkan pertarungan sengit di kalangan itu seketika bergetar keras tubuhnya, seakan-akan ia merasa terkejut oleh teriakan itu. Tapi hanya sejenak saja sebab secara tiba-tiba sambil tertawa terbahak-bahak tubuhnya berkelebat ke samping dan mengundurkan diri ke belakang, tangannya dengan cepat menggosok ke atas wajah sendiri dan munculah raut wajahnya yang tampan menawan hati itu. Sedikit pun tidak salah, dia bukan lain adalah si jago pedang berdarah dingin Pek Inhui adanya. Sambil menarik kembali gelak tertawanya Pek Inhui berteriak keras. Seandainya sejak tadi kalian sudah tahu akan kehadiranku, maka tak nanti suasana sedemikian hening dan tenangnya. Pada saat itulah seorang lelaki berlari datang dengan cepatnya dan membisikkan sesuatu ke sisi telinga kului dengan suara lirih. Air muka kului seketika berubah hebat, dengan wajah penuh kegusaran serunya. Apa? Tiga dewa dari luar lautan telah datang. Dalam pada itu manusia berkerudung hitam itu sedang saling menyerang dengan serunya melawan Pek Inhui ketika secara mendadak bahwasannya tiga dewa dari luar lautan telah datang, sekilas perasaan aneh muncul dari balik sorot matanya. Dengan gugup dia melirik sekejap keluar perkampungan, kemudian sambil mengirim satu pukulan memaksa mundur Pek Inhui serunya. Hei manusia sipek, hutang-priutang di antara kita baiknya diperhitungkan di kemudian hari saja. Habis berkata tubuhnya berkelebat melarikan diri dari ke tempat kegelapan, bagaikan suka gentayangan saja dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas, siapapun tak berhasil melihat jelas dengan care apakah dia berlalu dari situ. Serentetan senyuman hambar tersungging di ujung bibir Pek Inhui, sorot mata penuh napsu membunuh terpancar dari balik matanya sambil memandang wajah kului yang diliputi hawa amarah jengeknya. Hei manusia siiku, bukankah suhengmu telah modar? Apa arti kau hidup seorang diri di kolong langit? Aku lihat lebih baikkah segera menyusul dirinya saja. Dengan pandangan dingin kului melirik sekejap ke arahnya tapi sikapnya seolah-olah sama sekali tidak mendengar jengekan tersebut bahkan perlahan-lahan menarik kembali pandangan matanya. Sikap yang aneh dan diluar dugaan ini seketika membuat Pek Inhui jadi tertegun, ia tidak menyangka kalau kului bakal tidak menggubris dirinya. Sudah tentu si anak muda itu tak pernah menyangka kalau pada saat yang bersamaan orang shiku ini sedang menggunakan akal serta kecerdikannya untuk membuat suatu rencana kejiguna. Membinasakan dirinya serta membalas dendam bagi kematian Shen Tiong. Perlahan-lahan Pek Inhui alihkan sinar matanya menyapu sekejap para jago dari pelbagai partai yang berkumpul di tepi telaga, ia lihat berpuluh-puluh pasang metu saat itu telah tercurahkan semua keluar pintu perkampungan. Diam-diam ia menghala napas panjang, pikirnya. A-a-a-a-i. Bagaimanapun juga nama besar dari Hai Guan Sam San Tiga Dewa dari luar lautan jauh berbeda dari siapapun, terbukti dari sikap para jago lihai ini, begitu mendengar kehadiran dari ketiga orang dewa tersebut seluruh perhatian mereka segera dicurahkan ke situ. Belum habis berpikir, tampaklah Tia Tsai Sin Nye serta Poh Giyok Chu di bawah pimpinan seorang lelaki yang membawa jalan perlahan-lahan munculkan diri di tempat itu. Ketika tiba di tepi telaga, sambil memandang si iblis sakti berkaki telanjang Kong Yoleng terdengar Poh Giyok Chu menegur. Hei kau si bocah keparat yang tidak suka memakai sepatu, ayo cepat undang keluar hoa pektuo, katakanlah aku si Poh Giyok Chu datang menjenguk dirinya. Sepanjang hidupnya si iblis sakti berkaki telanjang Kong Yoleng selalu bersikap jumawa dan tinggi hati, belum pernah ada orang yang berani memaki dirinya dengan kata-kata seperti itu, tapi setelah menjumpai kehadiran dari Poh Giyok Chu serta Tia Tsai Sin Nye sikap bengis dan sombongnya itu seketika lenyap tak berbekas, seolah-olah ia berjumpa dengan tandingan yang paling ditakutinya. Terdengar ia menjawab dan sikap sangat menghormat, Bo Ampue tidak tahu kalau Sian Jien berdua telah berkunjung. Kemari, atas penyambutan kami yang rada terlambat harap Sian Jien berdua suka memaafkan. S. Iblis Hiyam Kumalah Hijau Miliok Nyo merasa sangat tidak puas dengan sikap suaminya yang lemah dan tunduk menghormat. Ia segera mendengus dingin sambil tegurnya dengan nada aneh. Tua bangka sialan, siapa suruh kau bersikap jari macam cucu kura-kura begitu? Sinar matah, Tia Tsai Sin Nye berkilat, ia memandang sekejap perempuan iblis itu lalu serunya sambil menghela nafas. Miliok Nyo, ternyata hingga kini tabiatmu yang angseran sama sekali tidak berubah. Heeh, 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 usiaku sudah begini tuanya, kenapa mesti berubah? Ta-a-a-ang. Serentetan suara gentah yang nyaring dan berat berkumandang di angkasa memecahkan kesunyian yang mencekam malam itu. Dari sudut sebelah barat perkampungan Taibie Sancung tiba-tiba muncul enam bayangan lampu lentera. Barisan lampu lentera itu perlahan-lahan bergerak mendekat dan tidak lama kemudian telah tiba di tepi telaga. Enam orang bocah berbaju putih dengan masing-masing membawa sebuah lentera merah berjalan di paling depan. Di belakang mereka adalah sebuah tandu besar yang digotong oleh empat orang lelaki kekar. Hoa Pektuo sambil duduk di dalam tandu dengan pandangan dingin melotot sekejap ke arah Tia Taisin Nye. Onihtohut. Nikau tua itu segera merangkap tangannya memuji keagungan Buddha, senyuman manis tersungging di atas wajahnya, dan ia segera mengangguk perlahan ke arah manusia si Hoa itu. Hoa Pektuo mendengus dingin, ia tidak menggubris atau menegur, mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Sedangkan Poh Giyokcu segera mendengus dingin, di atas wajahnya yang tenang tiba-tiba muncul suatu perubahan aneh yang tidak bisa dipahami oleh orang lain, seakan-akan ia menunjukkan kesedihan yang tak terhingga. Hoa Pektuo mencibirkan bibirnya, kepada Pek Inhui jengeknya ketus. HMM, rupanya kau belum modar. Ucapan ini seketika membuat hawa amarah yang terpendam dalam dada Pek Inhui terasa hendak menerjang keluar, ia tarik napas panjang-panjang untuk menekan gejolak jiwanya itu, sedangkan pelbagai ingatan terutama pemandangan dikala ia disiksa dan dianiaya oleh Hoa Pektuo satu demi satu muncul kembali dalam benaknya. Si anak muda itu segera mendengus dingin. HMM, aku si jago pedang berdarah dingin selamanya tak akan mati, kau pasti merasa amat kecewa bukan? Hoa Pektuo tidak menyahut, ia cuma tersenyum lalu lapkan tangannya, tandu ia pun segera berhenti di hadapan Poh Giyokcu. Perlahan-lahan kakek Si Hoa itu melangkah turun dari dalam tandunya. Kepada Poh Giyokcu sembari menjura memberi hormat, ujarnya sambil tertawa seram. Su Heng, semenjak berpisah di Laut Tenghai hingga kini. Pek Inhui terperanjat, ia tidak menyangka Hoa Pektuo yang sudah banyak melakukan kejahatan serta perbuatan terkutuk itu ternyata bukan lain adalah saudara seperguruan dari Poh Giyokcu, diam-diam ia merasa gelisah sendiri, pikirnya. Aduh celaka, seandainya Poh Giyokcu bekerja sama dengan Hoa Pektuo untuk menghadapi diriku, malam ini aku pasti akan menemui ajalnya di dalam perkampungan Taibie Sancung ini. Belum habis ingatan tersebut berkelebat dalam benaknya, Poh Giyokcu telah mendengus dingin. HMM, kau masih ingat dengan aku yang menjadi kakak seperguruanmu ini? Hoa Pektuo tertawa seram. Haaah, 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 perkataan apakah ini? Kendati aku Hoa Pektuo sudah melepaskan diri dari perguruan Ciat Itbun, tapi atas budi kebaikan yang pernah Toa Suheng limpahkan terhadapku, hingga kini tak pernah ku lupakan barang sekejapun, setiap saat aku selalu mengingatnya terus. Pek Inhui dapat memahami kelicikan, kekejian serta kesadisan hati Hoa Pektuo, mendengar sampai di situ dengan ada menghina segera timbrungnya. Benar, setiap saat kau selalu teringat bagaimana caranya membinasakan orang-orang yang tidak tunduk kepadamu, agar paku di depan matu bisa cepat-cepat dilenyapkan, bukankah begitu he manusia si Hoa? Haaah, 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 tanda petik. Kontan Hoa Pektuo melototkan matanya bulat-bulat dan memancarkan cahaya bengis dengan gusar bentaknya. Kau tahu tempat apakah ini? HMM jangan dianggap kau punya hak untuk ikut berbicara. Pek Inhui mendengus dingin teriaknya. Hoa Pektuo, aku hendak membinasakan dirimu. Sembari berbicara, was sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke arah kakek tua itu. Dengan enteng Hoa Pektuo berkelit ke samping, serunya ketus. Titik 2 Lebih baikkah segeranya dari sini, suatu ketika hutang-priutang. Di antara kita berdua pasti akan kubereskan. Lebih baik sekarang juga kita bereskan hutang-priutang di antara kita berdua itu, seru Pek Inhui sambil melangkah maju ke depan dengan tindakan lebar. Si iblis sakti berkaki telanjang Kong Yoleng segera mendengus dingin, ia geser badannya dan menerjang ke depan menghadang jalan pergi si anak muda itu, tapi Hoa Pektuo keburu. Goyangkan kepalanya maka terpaksa iblis sakti berkaki telanjang itu menghentikan gerakan tubuhnya. Terdengar Poh Giokcu berkata lagi sambil tersenyum. Sute, setelah bertemu dengan suhengmu, kenapa kau tidak menyambut kedatanganku dengan menuruti adat-istiadat perguruan kita? Airmu kah Hoa Pektuo berubah hebat, buru-buru jawabnya, aku telah melepaskan diri dari perguruan Ciat Itbun. Menyebut dirimu sebagai suheng tidak lain karena aku tak pernah melupakan budi kebaikanmu pada masa yang silam, tapi kalau kau hendak maksa diriku untuk menuruti peraturan perguruan. HMM. HMM terpaksa aku pun tak akan mengakui dirimu sebagai Toa Suheng lagi. Airmu Kapoh Giokcu berubah menjadi dingin, bentaknya kau hanya diusir dari laut Teng Hei dan belum pernah melepaskan diri dari ikatan perguruan Ciat Itbun. Apabila kau bersikeras mengatakan bahwa dirimu sudah bukan anak murid dari perguruan Ciat Itbun lagi, maka terpaksa aku akan mewakili suhu untuk menarik kembali ilmu silat yang telah diwariskan kepadamu dari perguruan kami. Sinar Matu Bengis memancar keluar dari balik Matu Hoa Pektuo, ia melirik sekejap ke arah Tia Tsai Sinia kemudian secara tiba-tiba mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 toa Suheng, serunya sinis, keadaanku pada hari ini jauh berbeda dengan keadaan pada masa lampau, aku takut kau belum mempunyai kemampuan sehebat itu. Kau terlalu jumawa bentakpoh Giokcu Gusar. Kepergiannya meninggalkan luar lautan kali ini tujuan yang terpenting baginya adalah menyelesaikan persoalan pribadi dalam perguruannya, kini setelah menyaksikan Hoa Pektuo sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap dirinya, hawa amarah. Kontan memuncak, sambil mementak Gusar dari tempat kejauhan ia lancarkan sebuah pukulan dasyat. Air muka Hoa Pektuo berubah serius, ia mendengus berat, toa Suheng, apakah kau benar-benar hendak memusuhi diri? Siawte. Dia mengerti ilmu pukulan Poh Giokcietsi dari toa Suhengnya adalah kepandayan hawa sakti dari dunia persilatan, manusia yang ada di kolong langit tak ada beberapa orang banyaknya yang sanggup menahan tujuh pukulan berantainya ini, maka ia tak berani bertindak gegabah. Sambil tarik napas dalam-dalam ia mundur selangkah ke belakang, kemudian ayunkan telapak tangannya melancarkan pula sebuah pukulan. Belah am di tengah suara bentrokan yang amat dasyat, para jago lihai dari pelbagai partai yang ada di sekeliling tempat itu merasakan dadanya seakan-akan terhantam oleh martil besar, beberapa orang jago yang rendah tenaga luakangnya kontan muntah darah segar saking tak kuat menahan goncangan dasyat itu. Omih Tohu Tiatai Sin Nye merangkap tangannya memuji keagungan Seng Buddha, kemudian teriaknya keras-keras. Para anghyong hohan dari seluruh kolong langit, inilah ilmu pukulan Poh Giyok Chiat Sih yang dapat melukai orang tanpa berwujud. Bagi mereka yang tak ada urusan di tempat ini segeralah mengundurkan diri dari perkampungan Taibie San Chung daripada terkena bencana besar yang mengakibatkan kematian. Walaupun dalam hati kecilnya para jago dari pelbagai partai itu ingin sekali menyaksikan kepandayan mahasakti dari luar lautan, apalah cur tenaga luakang dari kedua belah pihak terlalu sempurna dan hebat bagi mereka, maka setelah mendengar peringatan tersebut sambil menghela nafas panjang karena kecewa orang-orang itu segera mengundurkan diri dari situ dan berlalu dari perkampungan Taibie San Chung. Sementara itu setelah Poh Giyok Chiu melancarkan sebuah pukulan maut dengan ilmu Poh Giyok Chiat Sih yang memakan banyak kekuatan hasil latihan selama ratusan tahun itu, dari atas ubun-ubunnya segera mengepul keluar selapis asap kabut yang tipis, telapaknya perlahan-lahan diangkat kembali dan dihantamkan ke arah dada Hoa Pektuo. Sebaliknya Hoa Pektuo sendiri setelah menerima sebuah pukulan ampuh dari Poh Giyok Chiat Sih yang tak berwujud itu, mendadak wajahnya berubah jadi pucat pias bagaikan mayat, rambutnya pada berdiri tegak semua bagaikan landa sedang rasa kaget dan ngeri jelas tercermin di atas raut wajahnya. Buru-buru ia keluarkan jari tangannya, dari ujung jari yang runcing segera meluncurlah serentetan cahaya berkilauan yang berwarna putih bersih bagaikan susu, sambil membelah angkasa kilatan cahaya itu langsung menotok ke atas tubuh Poh Giyok Chiu. Kali ini serangan dari kedua belah pihak sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun, hanya terlihat tubuh mereka berdua bergetar pada saat yang bersamaan. Hoa Pektuo segera muntah darah segar, tapi sambil tertawa terbahak-bahak ia sempat berseru. Suheng ternyata kau menang. Selapis hawa hijau membesi terlintas di atas wajah Poh Giyok Chiu, hardiknya. Sungguh keji perbuatanmu. Nada suaranya rada gemetar, sambil berpaling ke arah Tia Tsai Sinia katanya lagi. Aku berhasil melukai isi perutnya tetapi ia pun berhasil melukai ginjaku. Hoa Pektuo telah berhasil melatih ilmu Giyok Chiu Chiu ilmu jari perak. Manusia di kolong langit tak ada yang berhasil menaklukan dirinya lagi. Rupanya si orang tua dari luar lautan ini mengerti akan parahnya luka dalam yang diderita, selesai berkata ia putar badan segera berlalu dari tempat. Tia Tsai Sinia menghela nafas panjang terhadap diri Hoa Pektuo serunya. Tidak sepantasnya kau turun tangan yang begitu kejinya terhadap Toa Suhengmu sendiri. Nikou Bau. Dengan andalkan apa kau berani mengucapkan kata-kata semacam itu kepada ku bentak Hoa Pektuo dengan gusarnya. Tia Tsai Sinia gelengkan kepalanya berulang kali. Rupanya kau masih membenci pada diriku karena kau pernah kuusir dari istana Haui Kou Kiong. A-a-a-ai dari mana kau bisa tahu perasaan hatiku pada waktu itu? Sekarang coba kau pikirkan lagi, kenapa pada waktu itu aku berbuat demikian? Tak ada yang perlu dipikirkan lagi, Tukas Hoa Pektuo sambil menyeka darah kental yang membasahi ujung bibirnya, mendadak sambil mencabut keluar pedang penghancur sengsurya milik Pek Inhoi bentaknya keras-keras. Apabila tak ada kau yang mengacau, tak nanti aku bisa berpisah dengan H.O. Bong Jien. H.M.M. Nikou Bau, malam ini masih ada perkataan apalagi yang hendak kau ucapkan. Aku hendak membinasakan dirimu untuk melenyapkan rasa dendam dan rasa sakit dalam hati. Pedang sakti itu digetarkan keras-keras sehingga mengeluarkan suara dengungan keras yang membekikan telinga. Pek Inhoi segera maju selangkah ke depan, hardiknya. Hoa Pektuo kembalikan pedang pusaka penghancur sengsuryaku. Tia Tsai Sinye melirik sekejap ke arah Pek Inhoi, tiba-tiba tanya dengan suara lembut. Oh oh oh, apakah pedang mustika itu milikmu? Baiklah, akan ku rampaskan kembali. Tampaklah jago sakti dari laut Teng Hei ini menggerakkan pundaknya dan secara tiba-tiba menggunakan ketiga jari tangannya menjerit pedang mustika penghancur sengsurya itu. Seketika itu juga terasalah segulung tenaga tekanan yang mahadasyat menerjang ke arah tubuh Hoa Pektuo. Kendati tenaga luakang yang dimiliki Hoa Pektuo telah mencapai puncak kesempurnaan. Apa daya Tia Tsai Sinye adalah seorang jago sakti dari luar lautan, bukan saja gerakannya dilaksanakan dengan kecepatan melebih suara lagi pula Hoa Pektuo dalam keadaan terluka tak berani menyambut datangnya hawa pukulan yang sangat hebat itu dengan keras lawan keras. Wajahnya berubah hebat, sambil melepaskan cekalan pada pedang itu dengan ketakutan ia mengundurkan diri ke belakang. Huuhuhuh! Nikou Bau, kau benar-benar tak tahu malu maki Hoa Pektuo amat gusar. Tia Tsai Sinye sama sekali tidak menggubris makian orang, perlahan-lahan ia serahkan kembali pedang mustika penghancur sengsurya itu ke tangan Pek Inhui sambil pesannya. Lain kali jangan sampai hilang lagi, senjata tajam mustika semacam ini apabila tidak digunakan pada tempatnya kemungkinan besar malah akan mengakibatkan banjir darah. Ciam Pue, kau, seru Pek Inhui terharu. Tia Tsai Sinye tersenyum. Pergilah dengan cepat dari sini. Tempat ini bukan tempat yang cocok bagimu untuk berdiam lebih lama. Pek Inhui sendiri pun tahu bahwa ia tak bisa berdiam terlalu lama di situ maka setelah menerima pedang mustikanya ia melirik sekejap ke arah Hoa Pektuo dengan pandangan dingin kemudian baru putar badan berlalu dengan langkah lebar. Menanti pemuda itu sudah berlalu, dengan wajah dingin Tia Tsai Sinye baru berpaling ke arah Hoa Pektuo sambil tegurnya. Dengan kedudukanmu ternyata hanya berani merampas senjata tajam milik seorang Boem Pue, apakah kau tidak takut memalukan kita orang-orang dari Teng He? Aku mengerti betapa benci dan mendendamnya dirimu kepadaku, tapi sekarang aku tak akan bergebrak melawan dirimu di kalaka sedang terluka. Tiga hari kemudian aku akan menantikan kedatanganmu di puncak Susin Hong, aku rasa pada saat itulah semua persoalan di antara kita berdua boleh diselesaikan. Berbicara sampai di situ tanpa menantikan jawabannya lagi ia segera berkelebat pergi dari situ, tak seorang pun tahu bagaimana caranya ia berlari dari sana. Cahaya seng suria yang lembut dan hangat memancar di dalam sebuah kuil bobrok yang tinggal puing berserakan, di tengah ruangan kuil yang penuh dibuau yang gong sambil mencekal hunculei gedenya menyedot tiada hentinya, segulung demi segulung asap putih mengepul ke udara dan menyebar di angkasa. Di belakang tubuhnya duduk dua orang kakek tua yang mengawasi gerak-geriknya dengan sorot tajam, ditinjau dari tindak tanduk mereka berdua rupanya mereka khawatir kalau si kakek tua ini melarikan diri. Tampak ou yang gong menggoyang-goyangkan hunculei gedenya, lalu ia memaki dengan suara gemas. Hei kamu dua orang bangsat cacungu ngapain melotot terus ke arahku dengan pandangan bajingan? Sudahlah, tak usah punya pikiran jahat, aku si hunculei gede tidak punya uang barang sepesar pun. Si kakek tua berperawakan kurus kering yang ada di sebelah kiri segera mengerutkan alisnya setelah mendengar perkataan itu, sahutnya ketus. Oh yang gong, lebih baik tenang-tenanglah duduk di sana. Tempo dulu masih ada seorang pendekar jantan berkapak sakti C.E. Tian Gak yang datang menolong dirimu, kali ini tak nanti ada panglima penolong yang datang menyelamatkan jiwamu. Maknya edan. Rupanya kalian cucu murid dari perguruan Tian Liong Bon pun sudah menjadi prajurit pengawal dari keluarga kasar. HMMM. Anak jadah kumal. Pekerjaan lain yang lebih baik tak sedih dikerjakan, dagangan sepi yang tiada untung malah kalian kerjakan, kalau kalian ciang kiam-ciang kia tiada jalan keluar lagi, lebih baik ikut aku si oh yang gong saja mencari sesuap nasi. Kakek tua yang ada di sebelah kanan adalah seorang kakek berbadan gemuk serta memelihara jenggot kambing pada janggutnya, jubah yang dikenakan adalah kain sutra berwarna hijau, pada pinggangnya tersoren sebilah pedang panjang. Ketika mendengar rocehan dari oh yang gong barusan, alisnya kontan berkerut, dengan sorot metu berapi-api ia melotot sekejap ke arah kakek tua itu dengan penuh kebencian. HMMM. HMMM, hei huncu ee gede. Kalau berbicara harap berbicara lah yang rada enakan didengar, peringatnya dengan suara dingin. Aku cio bantek dari perguruan Tianlong bun aliran utara bukan manusia lemah yang bisa dipermainkan seenaknya kalau bacotmu bicara kotor dan tidak genah lagi, hati-hati ku hajar mulut anjingmu itu sampai bonyok dan remuk. Oh yang gong segera mendengak dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 haaah. Cio bantek, sungguh indah kedengarannya namamu itu, kenapakah si anak jadah kumat tak mau ganti nama menjadi cio jiyak tek? Kalau dilihat dari tampangmu, yang jelek sudah pasti perangai serta ahlaknya telah bejat. Disindir dan diolok-olok dengan ucapan seperti ini, cio bantek si jago pedang dari perguruan Tianlong bun aliran utara ini jadi tak tahan, ia meraung gusar kemudian ayun telapaknya mengirim satu babatan ke atas bahu kakek si ou yang itu. Buru-buru ou yang gong berkelit ke samping menghindar, kemudian ejeknya lagi. Anak jadah kumal. Kau betul-betul punya keberanian, sampai bapakmu sendiri pun berani kau gebuk, bagus, bagus sekali. Sekalipun aku tak bisa menangkan dirimu, untuk lari rasanya masih sanggup. Jangan sampai kau bangkitkan amarahku yang belum sampai aku jadi nekat dan lari dari sini, akan kulihat kalian mau apakah diriku. Begitu mendengar si kakek konyol itu mau melarikan diri, dua orang jago lihai dari perguruan Tianlong bun aliran utara ini jadi amat kegelisah, buru-buru mereka loncat bangun dari atas tanah dan memencarkan diri masing-masing menjaga di salah satu sudut ruangan untuk menghalangi kepergian kakek tersebut. Suheng dari tso bantek yaitu Longheng Chiang atau si telapak naga guipeng dengan wajah berubah hebat serunya. Oh yang gong, kau punya rasa malu atau tidak? Maknya, anak jadah kumal. Duduk dulu, duduk dulu, jangan emosi dan jangan marah dulu, sahut oh yang gong setelah menghisap beberapa kali huncue-nya. Kalau aku si huncue-nya gede benar-benar mau minggat dari sini, tak nanti ku beritahukan dulu kepada kalian. Hei, buat apa kamu bersih tegang seperti kunyuk jelek? Tingkah laku yang konyol dari kakek tua ini tentu saja membuat dua orang jago dari perguruan Tianlong bun ini jadi mewek saking mendungkolnya, mereka saling bertukar pandangan sambil tertawa getir kemudian perlahan-lahan duduk kembali di atas lantai. Asal kau tidak pergi, persoalan apapun bisa kita rundingkan secara baik-baik, kata si jago pedang co-bantek dengan wajah berkerut sedih. Sungguh jerit oh yang gong tiba-tiba dengan mata melotot gede. Hei anak jadah kemal yang bulukan, kalau punya arak bawah sini dulu, kalau suruh aku huncue gede duduk nongkrong terus. Di sini sambil biarkan pantatku jadi kering, lama-kelamaan aku bisa tidak kerasan, mana araknya. Bawah sini, tenggorokanku sudah mulai kering kerontang. Dari dalam buntalannya buru-buru si telapak naga guip mengambil keluar sebuah cupu-cupu arak kemudian diangsurkan ke depan, menerima cupu-cupu arak tersebut oh yang gong langsung meneguknya beberapa tegukan, setelah itu sambil tertawa terbahak-bahak menyeka mulutnya. Biji metu berputar dan rupanya ia sedang mencari akal lagi untuk menggoda dan mempermainkan dua orang jago lihai dari perguruan Tianlong bun ini. Ia ketukan huncue gedenya ke atas lantai, semua ampas tembakaunya dibuang ke situ, setelah itu sambil putar huncue gede itu di tengah udara serunya lagi sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 haaah. Hei, bukankah kamu berdua menyebut dirinya datang dari perguruan Tianlong bun yang ada di Provinsi Liaoateng? Sepanjang jalan entah sudah berapa kali kalian menjual lagak di hadapanku, katanya perguruan Tianlong bun kalian bagaimana, bagaimana lihainya, sekarang hatiku si huncue gede sedang gatal, pengen sekali aku melihat sampai di manakah kepandayan silat yang dimiliki perguruan kalian. Coba kamu dua orang anak jadah kemal masing-masing berlatihlah semacam kepandayan untuk dipertontonkan kepadaku. Apa? Jangan ngacobe lo terus-menerus, teriak Syobantek sambil meraung gusar. Nenek bermata codet, eh dan rupanya semua nenek moyangmu, maki Ouyanggong dengan mata melotot, kalau kau berani tidak menuruti perkataanku. Melihat Ouyanggong hendak pergi, saking gelisah dan cemasnya air mukasi telapak naga guipeng sampai berubah hebat, mereka berdua mendapat tugas dari Song Kim To Alama untuk menjaga Ouyanggong, sepanjang jalan entah sudah berapa banyak rasa dongkol yang harus mereka telan begitu saja, berhubung mereka. Takut Ouyanggong secara mendadak mengingkari janji dan ngeloyor pergi maka kedua orang itu terpaksa harus bersabar terus-menerus, mereka hanya berharap Song Kim To Alama cepat-cepat datang hingga tugas mereka selesai. Dengan gemas yang mendepakan kakinya keras-keras, pikirannya di dalam hati. Menanti Song Kim To Akok Su telah datang, aku harus baik-baik memberi pelajaran kepadanya. Maka dengan wajah setengah mewe karena mendongkol yang tak tersalurkan katanya. Chou Su Heng, siapa suruh kita mendapatkan tugas konyol seperti ini? Anggap saja kita lagi sial, mari kita turuti saja permintaannya, selesai berkata ia segera mempersiapkan gerakan permulaan dari ilmu telapak Lyong Heng Chi yang kemudian sejurus demi sejurus. Dimainkan dengan teratur. Si jago pedang Chou Bantek mendengus dingin, ia cabut keluar pedangnya dan mulai berlatih pula sejurus demi sejurus. Menyaksikan kedua orang itu benar-benar mulai berlatih silat, Ouyang Gong mengerutkan alis, timbulah niatan untuk memperolok-olok mereka sejadinya.